Halo kawan Easy Stock, jumpa lagi pagi ini tanggal 20 Jumat Mei Kita lihat indeks mulai naik, kita akan bahas lagi lewat aplikasi Easy Stock Saham-saham yang direkomendasi Easy Stock Mengikuti formulasi dari gurunya Warren Buffett, Benjamin Graham Pengarang buku legendari security analysis Yang terbit sekitar tahun 30-40an Dan sampai sekarang tetap dijadikan buku pegangan atau buku sucinya value investor Easy Stock betul-betul berkiblat kepada value investor Atau berkiblat kepada suatu hal yang bisa dihitung secara kuantitatif Oke kita lihat saham apa yang sekarang ini lagi Apakah punya peluang itu dibawah kelihatan bahwa indeks itu naik sekitar 1,67 ya Nah kita lihat saham-saham yang loser yang volume-nya tinggi kita mau lihat Ini sebetulnya punya peluang nggak Itu ada wifi ya, wifi turun 6,84% dengan volume 1,3,8, 1,4 juta ya Kita lihat Nah kita coba dulu, akses dulu ya Akses dulu Easy Stock Masuk ke Google Play Store, ketik Easy Stock Ada lingkaran merah hijau Terus kita open disitu Sebelum kita open kita download dan kita pelajari dulu, kita review dulu disini Ada tutorial video, ada tutorial naratifnya ya Oke kita open Nah tampilan Easy Stock akan seperti ini Akan seperti ini Dan Ini hanya bisa diakses Indonesia aja Bendera Indonesia Klik Bendera Indonesia Dan ini ada 788 saham Yang Anda bisa akses secara free of charge Kita lihat saham wifi Oke wifi Oke wifi Nah di panel ini kita lihat closing price yang paling bawah tuh ya 380 Nah high-nya itu adalah nilai wajarnya Nilai wajarnya negatif Kok bisa negatif? Ya bisa Karena kalau harga saham kan nggak mungkin negatif Cuma harga saham terendah tuh 50 rupiah gitu ya Nah apa yang dimaksud Nilai wajar itu negatif Karena nilai wajar itu menurut formulasi Benjamin Graham adalah Penggabungan daripada balance sheet dan profit and loss statement cash flow Yang Yang masih Yang memungkinkan angkanya negatif Katakan begini Nah ini kita buka aja Nah ini Data laporan keuangan sudah cukup up to date Q4 ya udah 12 bulan Revenue growth kita pasang 5% masih oke Nah kita lihat komponen disini Yang kita lihat balance sheetnya dulu Di current asset itu aktifa lancar ya aktifa yang liquid ya Itu ada 53 miliar Sedangkan utang jangka pendeknya kan 87 miliar Kan udah pasti negatif Working capitalnya atau modal kerja Kalau dibebanin lagi sama utang jangka panjang yang 2 300 sambil 300 miliar Artinya negatifnya bisa Bisa 300 miliar lebih lah gitu ya Nah sekarang kita lihat Ini mencetak lagba ya 2,5 miliar Capital expenditurenya lumayan besar Free cash flownya negatif Kenapa ini Negatif karena gini Kalau cash flownya itu positif Itu masih memungkinkan dia Bisa meng cover Surp apa divisit daripada Divisit daripada ini Balance sheetnya Masih mungkin Tapi tergantung Berapa besar dia plusnya Atau surplusnya Nah kalau surplusnya tinggi dia bisa Kalau enggak ya Dia enggak bisa meng covernya Artinya tetap negatif Disini aja udah negatif Udah pasti negatif hasilnya Karena negatif dan negatif Sisi balance sheet negatif Karena balance sheet itu kan Dia growing itu Itu karena ada laba Kalau dia enggak pernah mencetak laba Dia atau cash flownya Nah sekarang gini Kalau catatan akutansi yang ada di laporan keuangan Itu berbeda dengan real cash flow ya Real cash flow itu Memperhitungkan apa yang dikeluarkan dia Setiap tahunnya Setiap periodenya Capital expenditure kan setiap periode Setiap tahun Setiap tiga bulan Kira-kira gitu Diakumulasi Menjadi setahun kan Nah itu kalau pengeluarannya itu Lebih tinggi dari cadangannya Atau depresiasinya Kan berarti dia Deficit disitu Nah kalau Deficitnya itu melampaui dari net Profitnya After tax Ya dia pasti negatif Kalau Neracanya negatif ya sudah pasti negatif Atau Working capital negatif aja Atau deficit udah pasti Nilai wajarnya Deficit Oke Nah sekarang kita lihat lagi Saham Apa nih ya Yang lumayan besar lah Sekarang loser in price Yang gede BEPS BEPS 437 Coba kita lihat BEPS Bertan berkah Nah ini Closing price nya 5.100 Valuasi cuma 25-26 perak Nah kita buka Laporan keuangan udah up to date Nah kita lihat disini Net current asset nya 120 Iya kan Ini sebetulnya bisa Ini positif ini Net current asset nya kan bisa Meng cover Utangnya Cuma kalau utang Pendek sama panjang digabung Ini kan 47 tuh Miliard masih ke cover lah Net current asset 20 miliar Nah free cash flow nya juga Ngedrop nya lumayan ya Dari 100 miliar Net income nya Tapi karena Pengeluaran capital Ekspenditure nya tinggi Jadi dia berkurang nih Menjadi sekitar 7,5 miliar Nah ini sebetulnya Intinya adalah Dia sebetulnya Masih positif ya Masih positif Secara valuasi Tapi harganya udah terlalu Diangkat terlalu tinggi gitu Udah kemahalan Sekarang kita lihat market cap nya 45-46 triliun Return on equity nya 16% lebih Ini ya sedikit lah Di bawah rata-rata Benchmark kita 17 ya Masih oke lah Profit margin nya nih Di atas rata-rata Bisa sampai 24 Dep equity nya Bagus banget Di bawah 1 Tetapi kenapa harganya Harga segini Ya ini balik lagi Ini kan supply and demand ya Supply and demand Dimana Pasar itu Tidak begitu tertarik Kama bisnis Jadi bisnisnya apa Coba company profile Real estate ya Real estate Tapi skalanya apa Skala kecil Ini kan gak Bukan-bukan Skala besar Asetnya masih 120 miliar Net current asetnya ya 120 miliar Equity nya Nggak sampai 1 triliun Ini sebetulnya Tergolong kecil Nah yang jelas sih Sebetulnya Harganya Harga pasarnya Terlalu Tinggi Diangkatnya gitu Nah Oke Sekarang kita lihat lagi News ya Ada news nih Sebetulnya Oke Apa yang direkomendasi hari ini Nah Ada news ya nih Oke Nah ini yang direkomendasi Ali GGRM Akra Kita pilih apa Saham ASII Oke ASII ya Kita pilih ya Saham otomotif ASII Kita lihat Chart nya Oke ASII Gimana sekarang Pergerakannya ASII Ya lagi turun ya Naik 77 Tapi Grafiknya Naik terus ya Ini juga Naik terus Malah pernah Pernah penyampai 93 Oke Kita lihat Nilai Intrisik nya lah Daripada Atau nilai Wajarnya ASII Kongomerat Nah ini kita lihat disini Di panel Harga 7 ribuan ya Valuasinya bisa sampai 9.300 Sampai 11.000 Which is ada Gain Atau upside Potensial Antara 30% Sampai Hampir 70% Nah Ini sama aja Support Resistance Kenapa bisa begitu Kita lihat Ini laporan Udah Up to date Sekali Q1 2022 ya Yang berakhir Di 30 Maret Kemarin Revenue growth 5% Nah kalau kita lihat disini Ini kan positif semua Utang-utang ke cover ini Dia gak ada divisi 126 triliun Iya kan Terus Utangnya Jangka pendek 110 47 Tapi kan dia Income nya kuat Cash flow nya 42 triliun Kuat itu Coba kita lihat Financial ratio market cap nya 283 triliun ya Return and equity nya Ya oke lah Gak terlalu tinggi 4,1 Tapi margin dia Bagus 13% Profit margin nya Juga bagus Dead to equity nya Di bawah 1 Working capital nya Di atas 1 Bagus Nah Kita lihat Nah ini gini Ini bisa aja Anda bilang Wah ini Pertumbuhannya 5,1 Jangan-jangan Lebih besar Atau Anda pikir Lebih rendah Anda bisa gunakan Premium Member Yaitu forecast simulator Ini forecast simulator Anda bilang ini Pertumbuhannya 3,5 lah Oke 3,2% lah Berapa Apa masih Di 9 ribuan Nah 7,6 2,8 Sampai 10 ribu Nah kalau sudah Sudah sampai ke Level 7,6 Untuk anda Anda yang Lebih konservatif Bahwa growth nya itu Bukan 5,5% Tapi 3% Itu sampai ke 7,6 Coba kita forecast simulator Di 3% lah Oke 3% Ya sampai 7,4 Masih tinggi ya 3% Kecuali dia masuk ke Berapa 2% 1,5 Masa sih Astra Numbuh 1,5% Atau rendah Nggak ada upside Di sisi Level Bawahnya Low nya Gitu Oke Para pemirsa Sekian dulu Anda bisa Download Easy Stock Di Google Play Store Dan nanti Kita bisa Apa Anda bisa Coba-coba Ada 788 Dan kalau anda Mau premium Tinggal kontak Di customer service Untuk di upgrade Ke premium Terima kasih Terima kasih